Intro Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang menu referensi jenis belanja. Menu referensi jenis belanja itu merupakan menu yang memberikan informasi tentang jenis belanja dan definisi yang digunakan dalam RKAM. Jenis belanja dan kode yang digunakan mengacu pada bagian akun standar yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah pada menu ini juga terdapat penjelasan tentang definisi dari rincian belanja yang digunakan dalam RKAM. Nah bagaimana cara menggunakan menu ini termasuk submenu yang ada di dalamnya, berikut penjelasannya. Pada menu referensi di kolom sebelah kiri, Anda dapat mengakses dengan cara mengklik menu pilihan jenis belanja. Kemudian pada tampilan layar Anda akan muncul tampilan 6 kategori jenis belanja. Untuk melihat lebih detail, sebagai contoh Anda dapat mengklik tanda tambah di samping kiri pada pilihan belanja barang. Setelah itu akan muncul tampilan ragam jenis belanja. Kemudian Anda dapat kembali mengklik tanda tambah di samping kiri dari ragam jenis belanja. Maka akan muncul definisi dari jenis belanja yang tersedia. Pada menu ini juga tersedia menu eksport Excel di sebelah kanan atas pada tampilan layar Anda. Menu eksport Excel bertujuan untuk mengkonversi daftar jenis belanja ke format Microsoft Excel. Anda dapat menggunakannya dengan cara klik tombol eksport, kemudian muncul tulisan Excel. Klik pilihan Excel untuk menampilkan file Excel di dalam komputer Anda. Demikian penjelasan tentang menu referensi jenis belanja. Terima kasih telah menonton!